Hai anak pucel dan tentunya wah oe di India Liga Internasional lu 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 biasa ya seperti Liga satu ini dia pemain akan bertanding pertandingan pertama kita akan menyaksikan pertandingan antara Romi berhadapan dengan Elga dimana disini kalau kita lihat Romi mewakili Barito Putra sedangkan Elga mewakili Borneo FC wah dan di kolom komentar juga udah rame banget ada yang bilang nih katanya ikan hiu makan tomat cakep Bang Herboy semangat ini siapanya ini fansnya udah pada udah pada hadir juga dan fansnya Romi fansnya Elga ini Kalimantan sudah jam segini sudah pada standby semua mengedukung tim kesayangannya ke Herboy iya dong karena pertandingan yang pertama ini Barito berhadapan berhadapan dengan Borneo waduh luar biasa langsung saja kita panggil ini dia pemain pertama dari Barito Putra Romi Hadiwijaya dan mewakili Borneo FC ada Elga Cahyaputra jeng 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 wah ini musiknya belum ada juga tapi nah ini jersinya bagus-bagus ya musim ini ya betul-betul betul-betul wuih akan ada salam respek dari gudang pemain salam respek salam e-sport tentunya ini enggak ada penimbangan berat badan ya koyerbo hahaha karena bukan bukan ini ya bukan tarung derajat ya waduh wah mantap-mantap tarung sarung juga boleh tarung sarung ya yang ruhian dong iya dong gue bagus itu bagus-bagus sebenarnya waduh ini kolom komentar rame banget koyerboin ada apa itu ya biasa dukungan-dukungan salam-salam nanti juga akan kita bacakan pastinya seperti biasa salam-salamnya atau mau ngirim pantun kasih pantun berupa dukungan juga boleh ya dukungan berupa pantun juga nanti kita bacakan tentunya tapi jam segini sih masih oke-oke nanti kalau udah mulai sore-sore itu ada yang nagih hutang online waduh jadi lihat kolom komentar nih ajang segala macam reuni ajang segala tapi cari jodoh bisa juga tapi yang tapi cari jodoh bisa juga tapi yang penting komenternya semuanya positif betul jadi saling respect satu sama lain dan langsung saja koyerboin tampaknya kedua pemain sudah bersiap-siap dimana Romi Hadiwijaya akan mewakili Barito Putra yang akan menghadapi Elga Cahya Putra di pramusim Elga ini membela Madura United ya koyerboin kalau tidak salah ya jadi bertukar player sebelumnya Adi Kiwa di Borneo FC betul 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 memang cukup menarik ya di sini kalau kita lihat di Oxlade Eiffel Liga 1 ini banyak sekali ada perubahan dan di game pertama tentunya ini Barito berhadapan dengan Borneo kedua pemain sebenarnya sama-sama sudah saling mengenal tapi di game pertama biasanya mereka masih menjajaki kira-kira peta kekuatan dari tim lawan baik dari Barito maupun dari Borneo jadi masih ngeraba-ngeraba betul karena match pertama ini bisa dibilang nervousnya masih ada iya kan match break pertama match pertama pula iya udah gitu ini kan tajuknya match panas ya Derby Borneo tentunya iya jadi bisa dibilang pressure-nya ini undaknya ini berat banget kayak gitu ya saya juga kenapa gitu pressure-nya berat tenang saja tenang saja waduh ini ada yang nanya nih tadi PSIS siapa nih player-nya PSIS itu ada ini ya ada Muhammad Abdul Aziz yang sebelumnya kalau kalian ngikutin pon atau ekshibisi prapon itu itu mewakili DKI Jakarta DKI Jakarta jadi memang player-player yang di Oxlade Eveliga 1 ini pengalamannya secara nasional maupun internasional udah gak diragukan lagi bukan kaleng-kaleng tentunya ya skill-nya sudah sangat teruji dan ini bahkan bisa bersaing dengan negara-negara lain tentunya pastinya pastinya jadi bisa dibilang Oxlade Eveliga 1 ini mempertandingkan para-para pemain yang memiliki skill sangat-sangat mumpuni skill-nya sangat mumpuni ini juga ada yang tanyanya ini gimana caranya kok bisa daftar mewakili tim-tim sepak bola profesional jadi ini sebenarnya kalian buktikan dulu dari turnamen rentalan ya kalau kita bilang ya nanti seiring berjalannya prestasi kalian naik level naik level naik level bakalan dilirik sama tim-tim esports atau tim-tim klub sepak bola beneran betul karena banyak jalur ya banyak jalur dilirik oleh tim sepak bola profesional disini seperti yang Bung Makala bilang mungkin terdekat seperti yang kita tahu lah ya saya dari kecil juga sering main di rental aku coerbo sempat kecil sempat kecil ya emang saya lahir dari batu langsung besar jadi coerbo ini dari rentalan juga anak rental tapi saya tantangin tuh semua di rental menang tuh saya kalah waduh pantesan anda jadi caster ya nggak jadi pro player di belakang kita ini yang penting itu berani dulu berani dulu betul yang penting modalnya berani dulu betul ini juga ada yang nanyain nih Bung Akwam kapan nih kangen bahasa Arab katanya jadi caster kita yang satu itu memang terkenal dengan cengkok-cengkoknya dengan harokat-harokatnya tentunya tapi lagi memperdalam kosa kata lagi memperdalam kosa kata bahasa Arabnya tentunya minggu depan akan hadir pastinya menemani semua penonton setia dari Oxford TV Liga Satu ke Herbo iya kita masih menunggu bersiapan dari kedua tim karena ini perlu ada pengaturan formasi dan strategi betul dari masing-masing dan tentunya kalian coba absen-absen dulu absen? absen-absen dulu ini dari mana aja yang pada nonton nanti kita bacain sambil nunggu Romi tuh di belakang sama Elga lagi nyeting-nyeting dulu taktiknya lagi nyeting-nyeting formasinya segala macam ya saya belum lihat loh di kolom komentar dukungan dari Barito maupun dari Borneo ini tenang aja tuh cepat lur katanya sehat selalu Jota Aslim dan Bang Manggale wah terima kasih terima kasih selalu lupa dengan saya iya ini bukan Jota yang diinget yang itu yang diinget yang Jota Aslimnya ya Koherboynya nggak diinget begitu ada Bogor hadir mantap ada Cilacap juga Cilacap ini kotak lahirannya Koherboy ya tempat saya lahir dong Cilacap ada segala macam juga nih ya wajah sampai Kak Puting juga sudah meramaikan kolom komentar ya sampai titik darah penghabisan lah kurang lebih sampai titik darah penghabisan tadi udah nanya-nanya sama Romi wasaka nih apa wasaka penjelasannya tuh pokoknya berjuang dari akhir sampai akhir tapi itu penjelasannya Romi ya kurang lebih kayak kayak gitu lah pokoknya nggak ada kata nyerah lah jangan kasih kendur intinya selama waktu masih ada jangan menyerah betul Marta Pura hadir segala macam tuh wah ini ada di Jegen Bani juga di Jegen Bani nih Bali United pastinya nih dimana aja berani tuh motonya dari Bali United betul Bung Mangala bahasa Thailand waduh kenapa bahasa Thailand ini kan Oxtrad Eveliga 1 ya Koherboy ya nanti 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 harus menggunakan bahasa Indonesia berarti ya Klaten hadir Batu Licin hadir salam ke Bumen mantap ke Bumen Maluku Kak api 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 emang ini kalau ada emoticon apinya ya kita tentunya juga membacanya nih semangat semangat karena dari sekian komentar tuk 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 ada yang api api nih baca ini duluan waduh tuh Gorontalo hadir oh ini pendukungnya Akbar Paudi Bisa Olo Gorontalo Bisa Olo waduh sawir ya ini masih nyeting-nyeting di belakang kita nih kelihatan tuh player-playernya lagi tapi panggungnya megah banget ya di belakang ko oh kalau kita lihat panggung di belakang itu bahkan sudah ada bentuk lapangan sepak bola iya lapangan sepak bola dengan rumput statis eh statis sintetis apa rumput fotosintesis waduh tinggal kurang gawang ya tinggal kurang gawang kita bisa main dulu nih betul sabar-sabar lagi salam rental Zambia katanya ini dari Zambia rental rental Zambia tuan anak rental Zambia katanya waduh ini di Zambia aja nonton kita mantap-mantap sabar-sabar salam dari lubuk linggau buat barito seratus-seratus-seratus-seratus emotikonnya memang mantap-mantap semua fair boy ya tuh dari Muhammad Fadillah Haramanyara wajah sampai Kaputing wow Binjai hadir wah salam dari Binjai ya salam dari Oxtrade Eveliga 1 ya tapi memang tuh wah Pohon Pisang itu ya viral sekali ya KWRB ngikutin juga ya ngikutin udah lama itu salam dari Binjai baru baru diviralkannya lagi akhir-akhir ini ya salam dari Binjai itu salam dari Banjarmasin Bang Ilham Igrima wah ini udah absen nyebutin nama juga sambil promosi dirinya sendiri ya boleh boleh tenang aja kapan potong rambut ini udah potong udah potong ya iya ini udah pendek rambutnya udah pendek tenang aja Dimas disuruh pulang disuruh ngangkatin pakaian maknya katanya tuh ini buat yang namanya Dimas nih dicari-cariin di kolom komentar katanya jemuran ibunya belum diangkat nih kalau lihat dari live stream di video ya video juga rame juga ya kita bacain juga Aceh hadir waduh kabar hadir semuanya segala macam ya sudah mulai absen-absen dari beberapa kota Samarinda Banjarbaru Bang mantap laptop baru ya wah ini laptop kita emang boleh ya baru ini baru nih baru ya baru pinjem tadi baru pinjem dan langsung saja kita sudah memasuki jalannya pertandingan pembuka di match week yang pertama antara Barito Putra yang diwakili oleh Romy Hadwijaya sementara itu akan menghadapi Borneo FC yang diwakili oleh LJ Cahaya Putra penyerahan dari sebelah kanan ke kiri kami berdua caster yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan enjoy the game sebuah serangan pertama coba dilakukan oleh Barito Putra dari sebelah kiri Buyung Lesi ubah tarik terlebih dahulu kepada Aditya dibantu oleh Alif Jayani terjatuh tampaknya terjadi pelanggaran dan seperti yang kita tahu ini adalah pertandingan pertama dimana pertandingan dimainkan di kandang dari Barito Putra jadi nanti kita sebagai tuan rumah akan dua lag memang ya dua lag dua lag jadi santai-santai dulu kita lihat Romy kali di satu buah set piece oh berbahaya waduh 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 GOAL 5 menit langsung di ucapkan goal selamat datang dari Romy Hadiwijaya 1-0 Barito Putra unggul atas Borneo FC setelah sebelumnya membentur tiang gawang tapi Dewi Fortuna tampak memihat Romy seri ballnya kembali tepat ke kaki seorang striker Borneo luar biasa sekali ya skema skema set piece yang dilakukan oleh Barito Putra Barito Putra iya memang sudah sesuai dengan Scania Ryo yang dirancak oleh Romy dan terlihat disitu umpannya sangat apik walaupun finishingnya mengenai tiang gawang tapi masih balik lagi tentunya disini sebuah kumpulan lain yang cukup apik didapatkan oleh Romy Barito Putra satu Borneo FC tertinggal sementara lemparan ke dalam ketabaknya kali ini coba dilakukan oleh pemain dari Borneo FC patsa aja Shenih pada Kurniawan coba membantu dorong bola ke depan Jonathan Bustos balik lagi Kurniawan Amer back kick langsung melebar ada Torres terjatuh dan lagi-lagi bola liar kali ini Amer sayang sekali tendangannya masih berhasil di tepi seolah penjaga gawang ya hampir saja tadi Barito eh maksud saya Borneo FC kebalik-balik terus ya Borneo FC ini hampir mendapatkan penyamang kedudukan namun satu buah save satu buah penyelamatan yang sangat-sangat baik kali ini corner kick didapatkan oleh Elga Cahyap Putra mampukah skemanya dirubah menjadi satu buah gol ada bola rebound kali ini Jonathan Bustos Sundul pendek saja ada Buyung Lesi dengan sigap melakukan clearance untuk Barito kali ini counter attack cepat ada Lutfi Kamal melebar ke sebelah kanan Firli pada Alif Jailani Alif Jailani satu Aleksandra kick sudah menunggu di dalam kotak penalti tadi baik sekali Alif Jailani angkat bolakan namun lebih memilih umpan datar dan dapat dibaca begitu saja balik lagi pada Aditya Dafa tidak mau terlalu terburu-buru mencoba cari ruang mencari celah dari Alif Jailani kerja sama 1-2 kembali dengan Aditya sebuah keeping ball yang sangat ditujukan oleh Aditya melembangkan sebelah kiri Buyung Lesi apa yang akan dilakukan kali ini putar-putar terlebih dahulu balik lagi sebuah pasi yang salah tampaknya coba dimanfaatkan serangan baliknya sangat cepat ada Merbeki kali ini tapi tampaknya laka kakinya kalah cepat dengan barisan pertahanan Barito Putra Romi kali ini sudah memasuki menit yang ke-20 skor 1-0 belum berubah untuk keunggulan Barito Putra tentunya melalui sepakan cepat tadi di 5 menit pertama dari seorang Alexander Rakit tentunya ada Aditya Dafa kali ini Barito Putra coba bangun serangannya kembali ada Bu Zakari kali ini baik sekali 1-2 keeping ball namun 3 orang sekaligus datang menggepek tadi pergerakan dari pemain Barito Putra Rabani langsung kepada Torres jesap dengan Airbag Kicks lagi-lagi gagal tampaknya walaupun tadi 3 berhadapan dengan 4 pemain bertahan Barito tapi tampaknya cukup kesulitan dalam mengalirkan bola iya sejauh ini memang tampak Elga maupun Romi setelah 5 menit pertama tadi belum ada lagi peluang-peluang yang cukup membahayakan Superboy iya ini dia lagi dari sebelah kiri Buyung Lesi yang tampaknya diandalkan di Barito Putra sebelah kiri sektor yang coba dieksploitasi tapi sayang sekali lagi-lagi berhasil diambil berhasil diputus arah umpan serangannya Amir Bekik coba lepas dari bayang-bayang satu pemain bertahan Barito Putra dan braknya cukup kesulitan Borneo FC Elga Cahyaputra yep kali ini ada Amir Bekik coba sundul tadi namun masih terlalu banyak pemain bertahan dari Barito coba manfaatkan momentum satu buah counter attack cepat ada Alexander Hakik kali ini hanya ada satu pilihan passing Adam Zakar kembali ke sebelah kanan Alif Jailani kali ini satu buah terupas satu buah umpan terobosan yang masih terlalu deras untuk kawannya kali ini bola kembali dikuasai oleh Elga untuk Borneo FC setelah terjadinya goal tentu barisan pertahanan dari Borneo FC berbenah sehingga sangat sulit untuk ditembus Romi atau Borneo Putra Andri Prabowo tidak mau terlalu terburu-buru pelan saja umpan-umpan di daerah pertahanan sendiri tapi harus berhati-hati karena bisa saja dicuri oleh Elga Apik sekali di sini intersep yang dilakukan Polo Sitanggang putar-putar terlebih dahulu tengah dia ada Jonathan Bustos Torres kali ini Francisco Torres tadi dan memang asal Brazil ya kalau orang kan melihatnya ex-Torres itu Fernando Torres ya Fernando Torres pemain Manchester City tapi kita lihat kembali ke jalan pemain Alexander Atik umpan 1-2 namun dapat dibaca sangat baik oleh Sabrutin Paulo Sitanggang kali ini umpan jauh ke tempat berbahaya 1-1 Rabani waduh 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 masih dapat dimenutakan oleh Penjaga Gawang dari Bariko Putra digagalkan lagi Core Boy iya luar biasa sekali di sini kalau kita lihat memang posisi dari Penjaga Gawang sedikit di tengah tanggung posisinya betul antara mau maju atau mundur dan itu sebuah keputusan yang tepat karena memang Elga Caya Putra ini mencoba melakukan chip bola untuk mencipalkan gol tapi pergerakan Kipra sudah menutup terlebih dahulu ruang tembak Lagi-lagi lagi waduh sudah banyak sekali percobaan dari seorang Elga Caya Putra untuk mendapatkan gol penyeimbang ketidukan namun belum membuahkan hasil hingga penghujung babak yang pertama ini Bung Herboy iya kita lihat 2 kali di sini peluang dari Elga Caya Putra gagal berbuah menjadi gol ya ini sedikit warning aduh 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 sebuah kesalahan tempatnya dilakukan dari back Barito Putra kesalahan yang tidak yang diperlukan di sini betul sekali seolah-olah kita lihat Borneo FC mendapatkan gol giveaway iya terima kasih banyak di ucapkan oleh Elga Caya Putra tentunya langsung iya ada satu dua tidak ada pressure tidak ada tekanan dari pemain Borneo iya back pass yang salah dimengerti tadi oleh keeper dari Barito Putra dan terlihat waduh 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 dan ternyata ada gol giveaway di penghujung babak yang pertama dan satu sama game on iya bahkan gol bunuh diri ini terjadi di penghujung akhir babak pertama tentunya ini sebuah kerugian ya keunggulan di awal-awal babak pertama hilang begitu saja dan langsung saja kita masuk ke jalanya pertandingan babak kedua dimana kedudukan kali ini masih sama kuat satu-satu dan dari sebelah kiri ke kanan kali ini ada cahaya putra ubat tarik luar biasa sekali tampaknya mencoba menggebrak tidak mau kalah begitu kick off langsung gol diciptakan oleh Elga merupakan kedudukan menjadi 2-1 untuk Borneo FC iya betul sekali ini dia teori makan bebek di bulan April comeback is real untuk Elga cahaya putra dan juga Borneo FC ini Romi tampak setelah tadi gol yang blunder sangat-sangat tidak penting dan harus dibayar mahal tampak kehilangan momentum dan langsung ini Elga melihatnya dan langsung memanfaatkan dipanis di menit-menit yang pertama babak kedua ini koh Airboy iya masih masih tidak percaya dengan gol terjadi dan tampaknya konsentrasinya masih buyar iya karena kita aja yang nonton pasti juga kenapa tadi bingung kan dan tentunya Romi sempat kaget harus segera bangkit harus segera dapatkan momentumnya kembali namun satu buah intercept masih dapat di recover boleh rebound dari Barito Putra membentur lagi teori-teori umpan nyangkut sudah diperagakan oleh Romi ada datang lagi buyung lesi untuk Barito Romi Hadiwijaya kali ini aduh 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 tampak masih kehilangan konsentrasi atau buyar bisa dibilang Pone FC Jonathan Bustos dorong bola ke depan ada Rabani Tasim langsung kepada Torres umpan PDK langsung sendiri tampaknya melakukan tendangan tapi disitu sudah ditutup terlebih dahulu ada lagi Torres sangat berbahaya sangat mematikan tidak cukup satu dua gol tapi kali ini Borneo FC menciptakan gol ketiganya melalui sepakan dari Torres iya baik sekali dari satu buah scrimmage di depan di dalam kotak final melalui melalui sontekan kaki kanannya Francisco Torres membuat Barito Putra tertinggal 1-3 kali ini wah ini bener-bener momentum yang dimanfaatkan sangat baik sekali seolah seorang Elga Cahaya Putra tentunya Romi harus segera menghilangkan atau melupakan tadi goal blundernya dan menghilangkan kegugupannya tentunya lagi-lagi serangan coba dilakukan oleh Elga Cahaya Putra dari Borneo FC melebar lagi pada Jonathan Bustos yang seringkali aktif membantu barisan penyerangan dari sebelah kanan balik lagi Jonathan Bustos L1 segitiganya saat api umat lambung tapi sayang sekali sudah terjebak offside yang memang seperti yang kita lihat ya Bumakala Romi Hadiwijaya dari Barito Putra seperti kehilangan sentuhan ajaibnya terlihat begitu goal bunuh diri terjadi seperti apa ya takos ya seperti tatapan kosong takos iya teori-teori takos ini harus segera dihilangkan dari pikiran Romi dan segera menjajaki permainan terbaiknya kembali Alif Jaya Lani ada Aditya Dafa kali ini masih Romi Hadiwijaya untuk Barito Putra coba lupakan kesalahan yang terjadi di penghujung babak yang pertama Lutfi Kamal melebar ke sebelah kiri ada Buyung Lesi dua pemain sudah menunggu Muzakar tadi yang dituju namun tampaknya ya tipis saja sudah terjebak offside dan hanya tersisa kurang lebih 25 menit saja waktu in game Mampukah seorang Romi kira-kira apa yang membuat membuat apa ya kehilangan momentum dan langsung bener-bener dua goal cepat dan tadi Francisco Torres terakhir seperti mematahkan semangat Romi ya memang sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama pun serangan-serangan dari Borneo FC sudah cukup banyak dan bener-bener bisa melihat ada celah di barisan pertahanan dua kali tadi sepakan dari penyerang dari Borneo FC walaupun sempat digagalkan oleh penjaga gawang dan satu lagi tidak tepat sesaran tapi itu sudah sebuah sinyal bahaya dan betul saya begitu masuk ke babak kedua ada tambahan dua goal dari Borneo FC ini bener-bener terbahaya sekali barisan pertahanan dari Barito Putra dan untuk bagian penyerangan yang dari Barito Putra juga seperti kehilangan arah koordinasi barisan penyerangannya pun seperti tidak ada koneksi yang epic ya betul sekali jadi tadi memang ada pergantian taktik juga dari Romi tentunya ada something missing atau ada link yang hilang dari Romi iya 23 menit saja lagi-lagi terjuning kali ini Tore sebuah sliding tackle bersih tapi masih berdapatkan bola gah tapi tampaknya lagi-lagi masih digagalkan oleh pemain bertahan dari Barito Putra Romi Hadiwijaya kali ini coba pelan-pelan membangun kepercayaan dirinya kembali karena memang di kolom komentar sudah banyak sekali pendukungnya Romi pendukungnya Barito Putra untuk bilang segera fokus segera comeback ada Pramesh itu umpan pendek ada Rafli Arianto kali ini dibayang-bayangi oleh 2-3 bahkan sampai 4 main Rafli Arianto terjatuh dia bukan satu buah pelanggaran Rabani Tasnim kali ini untuk Borneo FC baik sekali satu buah keeping bola dalam gerakan tipu daya kali ini dari sebelah kanan langsung ke tengah lagi pada Guy Junior kali ini dorong pula Torres lagi-lagi Torres ada ruang di sini masih Torres sebuah gerak tipu besar tapi umpan dan nah ini dia ini dia ini dia lagi-lagi ada luang dan barisan pertahanan yang sangat sangat lubang dari Barito Putra berhasil dimanfaatkan oleh Borneo FC untuk menciptakan gol keempatnya begitu mudahnya barisan pertahanan dari Barito Putra di obrak abrik ya tampak setelah kesalahan yang dari Romi tadi Elga ini seperti mendapatkan api semangat di dalam dirinya dan tentunya Elga Cahaya Putra ini untuk Borneo FC Manyala di kolom komentar rame banget Manyala dan Wasaka ini emang penduknya banyak banget ya iya betul hanya tersisa sepuluh menit lagi mantukan seorang Romi Hadwija ya dan ini karena adalah sistem Liga berarti setiap goal itu sangat berarti setiap goal sangat berarti karena nanti kalau poinnya sama akan dihitung goal difference kayak ini Romi ini dia ini dia ini dia ini dia sebuah goal yang sangat apik dilakukan oleh Romi Hadwija yang mencoba mengejar ketertinggalan merubah kedudukan menjadi 2-4 goal yang ditunggu-tunggu goal yang dinanti-nanti tapi sayang sekali apakah goal ini cukup untuk mengejar ketertinggalan dari Borneo MC? ya counter-attack lagi datang dari Borneo FC namun berhasil dipatahkan dan diubah menjadi serangan balik diserobot saja oleh Nuridim dari Fronov tadi Guy Junior kepada Sultan Sama maksudnya namun dibayang-bayangnya oleh 2 pemain Romi Hadwija kali ini 1 buah serangan dari sisi sebelah kiri putar-putar dia Ludwig Amal umpan pendek kepada Alexander Akik kembali kepada Muzakar kali ini 1 buah gerakan di budaya Alexander Akik yang dituju namun terlalu banyak pemain yang menutup pergerakan dari striker Barito Putra ini wow jauh langsung ke depan disitu Guy Junior yang dituju tapi lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Barito Putra Alif Jailani lebar ke sebelah kanan Virli yang dituju apa yang dilakukan terlalu lama harus berhati-hati di Pamestu sebuah serangan terakhir yang tampak gagal kali ini yep betul dan itu dia leg yang pertama antara Barito Putra melawan Borneo FC sementara ini Romi harus mengakui keunggulan dari seorang Elga Cahaya Putra dengan skor 4-2 untuk kemenangan Borneo FC ini dia statistik match yang pertama ini Bu Herboy dari penguasaan bola sebenarnya jauh unggul Romi ataupun Barito Putra iya memang sebenarnya kalau kita lihat di babak pertama pun ball position nya 62% kemudian di full time ini 61% menguasai bola begitu banyak tapi tidak ada serangan yang banyak juga tidak diimbangi dengan serangan yang banyak juga sehingga hanya melakukan tiga tendangan dan dua on target dan dua on target ini berbual goal berbeda dengan Borneo FC atau yang dimainkan oleh Elga Cahaya Putra walaupun tidak menguasai bola terlalu banyak tetapi berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh Barito Putra dan tentu saja langsung dihukum menjadi tiga goal tambahan di babak kedua iya tadi bisa dibilang Romi ini secara possession secara penguasaan menang tapi secara efektivitas yang ditunjukkan sangat-sangat baik oleh Elga tentunya betul counter attack direct football dan Francisco Torres nya sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat klinis ya sangat-sangat tenang sekali di depan gawang iya dan pada saat pemain-pemain dari Borneo FC menguasai bola dalam kotak penalti itu terlihat koordinasi barisan pertahanan dari Barito Putra seperti kocara kacir kebingungan siapa yang mau menjaga siapa bola akan diupankan kemana juga itu terlihat Barito Putra seperti kebingungan pada saat bertahanan ini yang tentunya perlu diperbaikan segera dibenahi oleh Romi Hadiwijaya ya kalau sebenarnya ini bisa dibilang sebuah momen untuk meriset untuk melupakan tadi kesalahan-kesalahan nanti apakah di leg yang kedua Romi mampu fokus 100% karena tadi bisa dibilang fokus 100% nya itu jadi 0% ya setelah blunder tadi yang sangat-sangat sangat-sangat mahal ya harus dibayar oleh Romi dan juga Barito Putra betul-betul setelah terjadinya gol budu diri ini drama-drama yang sebenarnya tidak perlu terjadi di akhir babak pertama benar-benar merubah pertandingan di babak kedua wah ini karena memang pressure-nya bebannya di player ini tentunya match pembuka di yang pertama pokoknya segala macam yang pertama ini mereka ya jadi bisa dibilang wah langsung saja ternyata sudah memasuki leg yang kedua Bu Herboy ya ini dia langsung saja kita masukin pertandingan leg kedua di sini gimana pertandingan antara Barito Putra berhadapan dengan Borneo FC Rito Putra masih berada di sebelah kiri dan ada muka kita tampaknya di layar iya salah ini ya untuk facecam dari Elga tolong diganti facecam dari Elga ini kenapa jadi muka nah bener ya dan kita lihat satu buah serangan pertama tadi dari Elga dan menghasilkan tendangan sudut untuk Borneo FC ini banyak juga yang pantun-pantun katanya ya ke pasar Beli Tauco bareng Pak Samad ayo Bang Romy semangat tuh waduh ada juga tuh ikan hiu makan mie cakep semangat Romy ini Romy kesayangannya banyak banget kesayangan netizennya ya waduh pendukung-pendukungnya dan kita kembali ke jalannya permainan Bu Yung Lesi kali ini Romy Hadiwijaya coba dapatkan fokusnya kembali Lutfi Kamal pada Bu Yung Lesi kembali tidak mau terburu-buru tampaknya memang permainan dan skema build up serangan dari Romy ini belum berubah ya dari penguasaan bola pelan-pelan dan mencari bola pasti sementara itu Yaga kita lihat dengan counter attack-nya dengan daya football-nya lagi-lagi lagi-lagi disini kita lihat Torres dengan sangat mudah disitu kita lihat ada ruang yang bisa dieksploitasi oleh Borneo MC umpat langsung pada Torres dan dengan sangat mudah dengan sangat dingin Torres menciptakan goal pertamanya untuk Borneo MC yang berhasil yang baru saja kita bahas tadi dari posisi football sebenarnya itu Elga lebih ke counter attack lebih ke daya football langsung dimuktikan kembali efektivitas dari permainan seorang Elga Cahaya Putra tidak masalah diserang terus tidak masalah memegang bolanya sedikit tapi di depan gawang dan ini meninggalkan ruang atau defensive line yang sangat-sangat tinggi dari seorang Romy Hadiwijaya ya iya betul tadi memang terlihat barisan pertahanannya garis pertahanannya terlalu tinggi ya maju ini dia kita lihat lagi-lagi coba melakukan serangan tampaknya Borneo MC dari sebelah kanan Jonathan Bustos langsung panlap ke depan di situ Amir Rewey yang dituju ada Ravani Tasnin sayang sekali ini juga banyak yang bilang ini goalnya kok gak di highlight ini playernya grogi kayaknya ya jadi masih grogi abis goalin mencet start biar cepat nih rental gitu ya jadi nanti kita akan bilangin juga ke player-nya thank you-nya biasanya memang ada highlight ya tapi ini player-nya karena match pertama big match juga mungkin agak sedikit kelupaan ya Bung Herbo ya masih pengen buru-buru segera segera membalas goal-nya pastinya seperti itu kalau dari Romy ya kalau saya lihat ya iya betul jadi dan kita lihat satu buah skam berendangan bebas baik sekali makes you wow ini dia goal penimbang kedudukan satu buah mental boost satu buah dorongan mental yang sangat-sangat diperlukan untuk Barito Putra dan juga Romy Hadiwijaya satu sama game on luar biasa kita lihat ini dia skema terjadinya goal semua fake shot diawali terlebih dahulu dan melakukan tendangan dengan kaki kirinya ya zakar merubah kedudukan menjadi satu-satu setidaknya di sini kita lihat akhirnya Romy berhasil menciptakan goal lagi dari set-piece dan open play ini memang tamatnya keunggulan dari Romy adalah set-piece ya jadi bisa dibilang possession food penguasaan bola tidak terlalu membawa banyak goal untuk Romy malah datang dari bola-bola mati seperti ini haruskah Romy merubah gaya permainannya atau gimana menurut sebenarnya barisan penyerangannya masih oke lah ya masih oke ini memang terlihat ada ruang yang bener-bener bener-bener bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC di barisan pertahanannya Barito ini yang perlu segera dibenahin seringkali umpan-umpan terobosan umpan daerah itu bener-bener tepat sasaran dan para para back dari Baritoku seperti telat untuk menutup atau telat untuk mundung oh kali ini datang kembali satu buah ancaman dari Borneo FC maupun Elga Cahaya Putra baik sekali penguasaan bola keeping bola dari Romy untuk keluar dari tekanan seorang Elga oh namun satu buah upaya yang gagal tadi berpindah sisi ke sebelah kiri dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Borneo FC kali ini ada Paulus Hitanggang ada Davronov kali ini masih Nuridin Davronov Paulus Hitanggang umpan-umpan pendek saja Rabani Tasnim menunggu kawan-kawannya untuk merangsek masuk ke dalam kotak penalti namun diserobot begitu saja oleh Romy Hadulijaya datang kembali satu buah counter attack Alexander Aki ada kawannya di sebelah kiri baik sekali Lesi kali ini ada dua orang menunggu dalam kotak penalti namun lebih memilih melakukan satu buah solo aksi tadi ada sebuah body charge yang tampaknya disitu berhasil merebut bola terlebih dahulu dari Buymle si serangan kali ini berganti arah untuk Borneo FC Torres kepada Amir Rebik sebuah tendangan yang sayang sekali-kali ini terlalu lemah sehingga mudah saja ditangkap oleh sambung jaga galak yep kali ini 10 menit tersisa di babak yang pertama ini lag yang kedua antara Merito Putra menghadapi Borneo FC masih imbang skor satu sama datang lagi satu buah serangan dari Elga pelan-pelan saja kali ini dia umpan ke depan langsung ada Amir Bekik satu buah umpan penting lagi kepada Rabadi Tasnim namun dibayang-bayangi oleh Romy baik sekali dan tampak Romy sekarang penguasaan bolanya tidak terlalu banyak juga sudah mulai lebih direct-direct football ke depan iya dan memang sebenarnya kita lihat Borneo bermain lebih terbuka dibanding di lag pertama kali ini ada serangan kembali dari Rakit Aditya Dava dorong bola kurang cermat tidak tepat sasaran serangan balik coba dimanfaatkan oleh Borneo FC lagi-lagi gagal berbenas sangat apik tempatnya barisan pertahanan dari Barito Putra dan di Maulana kali ini salah passing tadi berbahaya satu buah momentum dimanfaatkan oleh Elga masih dibayang-bayangi dengan kita bukan satu buah pelanggaran kali ini Jonathan Bustos umpan pendek kembali ada Nuri Dinda Kronov kali ini teori-teori umpan nyangkut namun masih dapat dikuasai kembali Borneo FC satu buah serangan terakhir di masa-masa juri time yang pertama ini hanya satu menit saja Jonathan Bustos ada tiga pemain Borneo FC menunggu tadi satu buah umpan yang tak kunjung datang satu buah delivery yang tak kunjung sampai juga ke dalam kotak penalti iya dan ini dia posisinya kali ini diunggulkan oleh Borneo FC oleh Elga ya iya oleh Elga tapi kedudukan lagi-lagi masih sama kuat di babak pertama dan sebenarnya kalau kita lihat empat pemain bertahan dari Barito Putra pun diturunkan cukup jauh di dalam kotak penalti tapi pada saat pertandingan berlangsung entah kenapa empat pemain ini garis pertahanannya tinggi banget ya iya garis pertahanannya terlalu tinggi ya mungkin itu yang segera yang harus di PR dari seorang Romi tentunya harus segera dibenahi kalau tidak mau memungut bola dari gawangnya kembali ya langsung saja kita mulai King of Baba kedua disini dimana dari Borneo FC berhadapan dengan Barito Putra kedudukan masih sama kuat satu-satu ya pada juga yang pantu nih katanya makan mie di rumah paraskan cakep ayo Bang Romi gaskan emot-emot api kali ini satu buah usaha pertama serangan pertama tadi mampu dipatahkan oleh Elga ini banyak sekali dukungannya pada Romi mana dong yang dukung Elga yang dukung Elga iya kasih pantun-pantun juga kasih dukungan kepada Elga yang dukung Romi nih pantunnya banyak banget yang dukung Elga belum ada yang ngirim-ngirim pantun nanti kita akan bacakan tentunya untuk pendukung Elga namun kita kembali ke jalannya permainan sudah memasuki 5 menit pertama di babak yang kedua ini Alexander Akim sebuah skema yang bisa dibilang cukup cantik tadi sebenarnya namun kesigapan dari para pemain pemain bertahan Borneo Putra ini Borneo FC maksud saya nah ini nih lihat nih langsung ada pantun nah Tessa Marina naik bemo cakep sudah pasti pemenangnya Borneo ini dia akhirnya pendukungnya Borneo ada pantun-pantun juga nggak mau kalah sama pendukungnya Romi ataupun Berito Putra ya dari sebelah kanan kali ini mencoba bangun serangan Lutfi Kamal dibantu oleh Buyung Lezi Buyung Lezi coba keeping ball terlalu lama tampaknya mudah saja direbut oleh Paulo Sitanggang langsung diberikan umpan pada Jonathan Bustos umpan pendek saja Nur Dianca 1-2 yang sangat apik tampaknya eh ternyata balik lagi dari kanan ke kiri Paulo Sitanggang balik lagi pada Jonathan Bustos terus pelan-pelan saja benar-benar sabar tampaknya Paulo Permana yang ditunjukkan oleh Borneo FC terlalu sabar sehingga memberikan umpan ke Musumala atau ke Barito Putra iya kali ini Romi Hadiwijaya Alexander Rakik umpan kepada Rafi Rianto kepada kembali Alexander Rakik namun di clearance saja dibuang saja duel udara dimenangi oleh Buyung Lezi kali ini untuk Barito Putra kembali mengancam masih ada tiga pemain menunggu dalam kota penalti baik sekali Alexander Rakik namun sudah 15 menit sudah 20 menit jalannya babak kedua ini sebuah serangan lagi-lagi tampaknya Borneo FC seperti kehilangan ini ya pola penyerangannya betul-betul masih ada polusi tanggang dari Borneo FC kembali mencoba menyerang kali ini lebar ke sebelah kanan Rabani Tasnim umpan langsung pada banking baik sekali umpan-umpan cepat yang dilakukan oleh para pemain Borneo FC sehingga begitu cepat begitu fluid sedikit membingungkan barisan pertahanan Barito Putra dan langsung saja gol kedua dari Borneo FC diciptakan merubah kedudukan menjadi 2-1 api-api-api emoticonnya sudah banyak sekali di kolom komentar katanya menyala dan 2-1 Borneo FC kembali unggul atas Barito Putra dan di-skip lagi ya highlight-nya sama para player ini jangan di-skip dong jangan di-skip buat penonton juga pada pengen tahu proses goal-nya ya iya mungkin tadi penonton lagi bikin kopi eh tau-tau udah goal gitu kan iya tidak bisa lihat highlight-nya Rabani Tasnim kali ini asli jore Romy Adiwijaya atau Barito Putra kembali tertinggal di game kedua kali ini tentunya harus segera terbenah harus bisa menyamakan kedudukan atau mungkin bisa membalikan keadaan ini sudah sudah banyak-banyak pantun ya makan baso minumnya es teh katanya nih ayo Elga tambah lagi goal-nya ini pantunnya kok gak nyambung ya gak apa-apa nice try kita usahai kita hargai usahanya ya Sultan Sama dorong bola ke depan Gai Junior langsung kepada Torres lagi yang di game pertama tentunya pemain yang sangat merepotkan barisan pertahanan ada lagi Rabani Tasnim dari sebelah kanan harus berhati-hati di situ sebuah sliding tackle dilakukan gunung saja tidak ada pelanggaran terjadi Yap kali ini ada Ahmad Surahma oh satu buah waduh gerakan yang taunting bisa dibilang cukup menghibur mata dan sekaligus provokatif tentunya Davronov kali ini untuk Borneo FC tersisa ada pantun lagi tuh pantun apalagi boleh jalan-jalan ke pasar senin cakep i love you babe apalagi ini pantunnya makin pada gak nyambung ya mulai mulai ini gak nyambung ya jam-jam makan siang mulai pada kehilangan fokusnya namun kita lihat kembali ke jalannya permainan tersisa 9 menit saja untuk kedua pemain ini ini apakah mungkin Elga mendapatkan kemenangan beruntun strike dua kali berturut-turut atau mungkin Romy yang bisa memanfaatkan di minute-minute akhir ini ya karena setiap kemenangan bernilai 3 poin untuk mengamankan di posisi liga ini udah ada nanya Barito peringkat berapa ini belum ya ini ini masih pertandingan pembuka jadi semuanya masih 0 poin dan di pertandingan pertama tadi Borneo sudah mendapatkan 3 poin penuh tentunya dengan skor yang bisa dibilang cukup jauh tadi ya kong Herboy betul ini tentunya dukungan tetap diberikan kepada Romy apa tadi biasanya dukungan dari Wasaka Wasaka betul yang artinya berjuang sampai titik darah penghabisan titik darah penghabisan gak boleh nyerah lah pokoknya kali ini satu buah serangan yang mungkin menjadi serangan terakhir dari seorang Romy dipotong begitu saja dan pelanggaran ternyata membuka skema bola mati ini dimanfaatkan kembali oleh Romy Hadiwijaya umpan pendek saja kembali kepada Alif Jailani namun terlalu banyak pemain dari Borneo FC yang mundur ke belakang untuk mengamankan pertahanan karena memang sudah memasuki injury time 1 menit Guy Junior kali ini dorong bola lagi ke Torres sayang sekali kita menunggu pelit panjang detik-detik terakhir ada serangan yang lagi-lagi gagal lagi-lagi kandat dan lagi-lagi kita saksikan Borneo FC mendapatkan kemenangan atas Barito Putra ini dia emotikon api-api-api api-api manyalah-manyalah sudah banyak sekali meramaikan kolom komentar ggwp ggwp untuk romi dan juga bantai 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 barito waduh katanya kebaca lagi ya oke banyak banget ada emotikon api ada emotikon semangka ini emotikon semangka maksudnya semangat kakak gitu ya waduh luar biasa boleh 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 ini statistiknya 46% bola dikuasai oleh Barito Putra Borneo FC lebih unggul 54% dan dari jumlah shot pun Borneo FC lebih unggul 3 shot 3 on target 2 gol bersih diciptakan sedangkan dari Barito Putra hanya melakukan 1 tendangan 1 on target dan hanya 1 gol tercipta iya di match kedua ini tampak Elga sangat mendominasi dari segala segala ini ya dari penguasaan bola dari efektivitas dari jumlah shoot dan memang seperti yang kita tahu di game pertama maupun di game kedua betul unggulan dari Elga adalah intercept berhasil memotong aliran-aliran rumpan yang diberikan oleh para pemain Barito Putra di sini kita lihat interceptnya 16 lebih banyak 3 lebih banyak 3 dibanding Barito Putra jadi memang tapi disiplin lini belakang dari Elga ini memang bisa dibilang sangat-sangat betul pressing yang baik penjagaan lini pertahanan juga cukup baik dan kita lihat ini dia kedua player meninggalkan venue dari Oxtrait IV Liga 1 ada salam respect tadi salam respect dari kedua pemain dari Romy dan Elga sudah kembali ke muka kita lagi mantap-mantapnya gimana-gimana pendapatnya tadi sama match yang pertama sama tentunya terhibur dong kalian di rumah ya pastinya pastinya dan ini juga ini banyak ada pantun jadi pantun-pantun mulu ya ke pasar beli skuter semangat abang-abang caster menyala api-api api-api luar biasa nih api-api-api ya ini menyala rame banget langsung di kolom komentar tadi sebelumnya tuh Romy segala macam sekarang menyala menyala api-api mantap itu dia sudah selesai match kita yang pertama terima kasih 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 terima kasih